Halo Sobat Emson, apa kabar? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas cara setting driver printer di PC mesin fotokopi Fuji Xerox DC52263 jangan lupa di simak ya berikut tutorialnya oke, kita masuk ke PC di browser kita ketik online support Fuji Xerox kita klik di menu yang pertama kali di browser kemudian di sana nanti ada kolom ya di film ketikan di situ ROMAWI 5 nanti otomatis dia akan membaca 5 DC doku center 52263 oke kemudian di search setelah kita pencet search nanti dia muncul drivernya kita tunggu sebentar ya teman-teman oke, udah muncul dia sesuai dengan windowsnya 64 bit kemudian kita klik warna hijau download oke, teman-teman proses mendownload ya proses download sudah selesai kemudian kita kita lihat IP PC-nya berapa kita klik pinggir bawah ya kita lihat dulu IP-nya berapa biar gak salah kita cek aja ya disamakan dengan mesinnya ya oke kita lihat ya oke setelah itu setelah di download kita klik 2 kali ya dari browser Chrome kita buka dulu ya kita klik kemudian ya kita klik 2 kali lah ibaratnya ya setelah kita klik 2 kali nanti dia muncul run kemudian kita ke mesin kita lihat IP mesinnya berapa cek di mesin statusnya mencet di tombol mesin status mesin status ya nah dilihat tuh IP-nya berapa setelah itu kita lanjutkan ke kita ekstrak ya kemudian nanti muncul menu itu kemudian kita tekan standar nah drivernya mencari sendiri tuh setelah itu kita checklist kotaknya kemudian kita next klik yes kita tunggu sampai dengan selesai oke oke teman-teman proses penginstalan driver untuk nge-print ini ya agar bisa nge-print khusus untuk printer ini ini printer tipe yang berwarna bisa print fotocopy scan fungsi-fungsinya oke kita tunggu sebentar ya oke udah selesai udah ke install jangan lupa di cek dulu properties cek di per frame nah itu masih 85x11 kita defaultkan ke 4 karena kita sering pakai 4 apply kemudian kita pilih lagi cari event bukan disini ya satunya event printing default nah ini harus dirubah dulu ke 4 kalau enggak nanti kita nge-print dia nggak mau munculnya 85x11 oke apply oke udah selesai kalau udah oke kemudian kita test print close oke kita jadikan default dulu default kemudian finish oke teman-teman udah selesai untuk instalasi kita lihat hasilnya udah keluar oke teman-teman udah selesai proses instalasi terima kasih di